Halo Sobat Gede Kopi, dalam penggelaran acara daring Apple Event yang membawa tajuk Far Out, Apple perkenalkan lebih dari satu smartwatch baru. Selain seris 8 dan SE baru, juga hadir Apple Watch Ultra sebagai opsi paling premium. Ya tak gunakan nama Pro seperti yang sudah dirumorkan sebelumnya, padahal sebelumnya Apple belum gunakan penamaan Ultra. Mungkin karena fiturnya yang memang dibuat benar-benar lengkap. Saking lengkapnya bakal terasa overkill alias berlebihan untuk pengguna biasa. Secara desain, Apple Watch Ultra terlihat lebih besar dengan tambahan hardware di dalamnya. Tombol sebelah kanan dibuat lebih besar baik digital crown dan tombol di bawahnya. Sementara di sebelah kiri disematkan tombol baru dengan warna orange yang bisa diatur untuk pintasan beragam. Bodinya terbuat dengan bahan titanium, dan layarnya dibuat flat berlapis kaca safir untuk membuatnya semakin kuat. Smartwatch ini sudah memiliki standar Militer STD 810H, bisa digunakan di berbagai kondisi suhu ekstrim, tahan jatuh dan getaran. Juga membawa sertifikasi WR100 dan IN13319, sehingga aman digunakan untuk menyelam. Ketika Apple Watch Ultra masuk ke dalam air, bakal otomatis menampilkan kedalaman sampai batas maksimum yang bisa digunakan. Layar Apple Watch Ultra memiliki diameter 49mm, dan Apple siapkan watch face baru bernama Wifinder, yang bisa berikan lebih banyak informasi dalam satu tampilan simple. Saat digunakan di luar ruangan bisa menyala sampai maksimum 2000 nits. Impresif untuk sebuah smartwatch. Apple juga hadirkan 3 strap khusus, dirancang untuk skenario penggunaan berbeda, seperti olahraga air ekstrim dan panjat tebing. Smartwatch ini juga dirancang agar lebih nyaman untuk melakukan panggilan suara di luar ruangan. Untuk itu ada 3 microphone yang bisa meredam suara angin plus 2 speaker pada bodinya. Juga bisa dimanfaatkan sebagai sirine yang bisa menyala ketika berada dalam situasi darurat, hingga 86dB. Lalu bagaimana dengan daya tahan baterainya? Dengan dimensi bodi lebih besar, baterai Apple Watch Ultra bisa bertahan sampai 36 jam dalam penggunaan normal, dan 60 jam lewat mode hemat daya baru. Apple juga memastikan kalau smartwatch ini punya daya yang cukup untuk lari maraton jarak jauh. Selain fitur olahraga lengkap, dikali pula GPS frekuensi ganda agar lebih presisi untuk lokasi di perkotaan sekalipun. Juga kompas yang lebih akurat sekaligus hadirkan fitur backtrack, otomatis mencatat perjalanan saat mendaki supaya bisa kembali ke titik awal. Hadir pula fitur mendeteksi temperatur yang bisa bermanfaat untuk menjaga siklus pengguna perempuan. Dengan banyaknya fitur premium yang dibawa, harga Apple Watch Ultra tentu jadi jauh lebih mahal daripada series 8 standar. Hanya ada satu varian saja dengan dukungan GPS plus seluler. Dibandrol seharga 799 dolar atau sekitar 11,9 jutaan. Sudah bisa dipesan mulai saat ini di sejumlah negara tertentu termasuk Singapura. Dan bisa langsung dibeli tanggal 23 September mendatang. Oke segitu saja info singkat mengenai smartwatch terbaru dari Apple. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax